Di sisi lain, Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah tinjau kawasan kekeringan. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah memang mulai dilanda kekeringan dan kesulitan air bersih. Bertahun-tahun warga desa pelumbungan kecamatan Pagentan, Banjar Negara, menempuh jarak ratusan meter hanya untuk mendapat air bersih. Namun kini akhirnya berakhir. Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan guna memujudkan impian warganya untuk mendapatkan air bersih. Bantuan berupa pipa yang menghubungkan titik mata air yang kemudian disalurkan ke beberapa rumah warga melalui dorongan pompa. Bantuan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air pada 80 kepala keluarga yang tinggal di daerah ini. Sebenarnya di beberapa tempat kan memang beberapa air itu enggak ada air bersih. Maka kita cari bagaimana itu bisa mandiri. Yang pertama kita cari adalah sumber mata air. Seperti desain ternyata 500 meter dari sini ada sumber mata air yang bagus banget ya. Maka kemudian ya kita berikan bantuan dari Pemprov, terus kemudian kita tarik ke desa, nanti beberapa air akan bisa mendapatkan sumber air bersih. Sebelumnya kan masyarakat ngambilnya langsung ya, ngambil di bawah. Berbeda dengan di tempat ini, masih di Jawa Tengah, namun belum tersentuh bantuan dari pemerintah Provinsi Jateng. Beginilah potret kesarian warga desa Karanganyar, kejamatan Geyer, Gerobogan sebulan terakhirnya. Kemarau berkepanjangan membuat sumber mereka kering, sehingga harus menggali air di sungai. Mereka berburu air di dasar sungai yang telah kering. Caranya dasar sungai digali kembali sampai keluar airnya, atau membuat lubang seperti sumur. Namun galian di dasar sungai tidak bisa menghasilkan sumber air yang deras, sehingga warga harus sabar menunggu. Ya ambilnya di sungai, karena air di sumur sudah mulai tidak ada, adanya di sungai. Ya tidak terbatas mas, kadang 10 kali, kadang 5 kali. Harapannya bagaimana Pak? Harapannya saya rakyat desa Karanganyar minta bantuan air terutama untuk mengenai kebutuhan. Bantuan air bersih seperti yang dirasakan warga pelumbungan banjar negara, diharapkan dapat dirasakan juga warga desa Karanganyar, Gerobogan, yang kini sulit mendapatkan air bersih. Tim Liputan melaporkan untuk NET.